Intro Bapak Ibu dan Sudara yang kasih Tuhan selamat malam Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Sudara di rumah? Saya harapkan ada sukacita, ada kebahagiaan dan damai sejahtera mengiringi kehidupan Bapak Ibu sekali Hari ini kita kembali lagi berjumpa dalam perenungan tengah minggu yang bertemakan, kepuasan karena dikasih Sebelum bersama-sama kita merenungkan tema ini mari kita masuk ke dalam doa sejenak Bapak yang di surga terima kasih kesempatan yang baik malam ini kami boleh bersama-sama merenungkan kembali satu bagian daripada tema dari firman Tuhan Mampukan kami tidak hanya sekedar merenungkannya, merefleksikannya tapi juga mampukan kami untuk menghayati dan menghidupinya Di dalam nama Kristus Tuhan kami, kami berdoa Amin Bapak Ibu dan Sudara kasih Tuhan Kalau Bapak Ibu lihat kehidupan bangsa Israel selama mereka melakukan penggembaraan di Padang Burun Bapak Ibu akan menemukan satu fakta yang cukup mencengangkan Bahwa selama mereka berjalan di Padang Burun menuju kanan Ada satu ciri khas daripada kehidupan mereka yang nampak menonjol Yaitu rasa tidak puas yang terus-menerus muncul Bahkan seorang penulis bukun bernama John Hortberg Dengan gamblang menegaskan bahwa ketidakpuasan merupakan tema utama kehidupan bangsa Israel Ketika mereka keluar dari Mesir dan berjalan ke Padang Burun 400 tahun mereka dijajah dan diperbudak di Mesir Dan Allah dengan ajaib membebaskan mereka keluar dari Mesir Dan setelah itu Apakah mereka bersyukur atas apa yang Allah lakukan Mestinya Mestinya semua orang yang mengalami kebaikan daripada Allah Berterima kasih, bersyukur, memuliakan Allah untuk apa yang Allah lakukan Mestinya mereka memuja-muja Tuhan untuk skala kebaikan Allah Tapi nyatanya tidak Bukan syukur, bukan terima kasih Tapi sebaliknya Mereka mencatuskan ketidakpuasan mereka dengan Mengeluh, mengopel, bertengkar, dan bersungut-sungut Penulis kitab keluaran di dalam keluaran Fasal 15 ayat 22 sampai dengan 27 Menegaskan hal ini dalam perisiwa dimarah Dalam ayat 22 dan 24 disitu dikatakan demikian Sampailah mereka kemarah Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang dimarah itu karena pahit rasanya Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu Mengeluh, bersungut-sungut menjadi kata yang dominan dalam kitab keluaran Kurang air Mereka mengeluh Mereka minta makan daging Mengeluh dan bertengkar dulu Minta mana roti Mereka mengeluh terlebih dahulu Mereka bersungut-sungut Apapun bisa mereka temukan untuk menjadi alasan bagi keluhan, omelan, dan sumut-sungut mereka Seolah-olah tidak ada hari tanpa omelan, tanpa sumut-sungut apapun dikomplet Dan sumut-sungut dengan demikian telah menjadi bagian daripada gaya hidup mereka Padahal Kalau sudah perhatikan Apa yang Allah lakukan kepada bangsa Israel di Padanggurun sungguh luar biasa Tidak ada satu apapun daripada kebutuhan mereka Tidak dipenuhi oleh Allah Bahkan Keinginan mereka pun dalam batas-batas tertentu Juga dipenuhi oleh Allah Anugerah selalu melimpah dalam hidup mereka Kasih Allah selalu nyata Tidak ada kekurangan sesuatu apapun Tidak hanya Allah menghadirkan pembebasan mereka dari perbudakan Bahkan keamanan dan pemeliharaan Allah pun dinyatakan dengan nyata Lebih luar biasa lagi dikatakan Bahkan Allah sendiri hadir Melindungi mereka Memelihara mereka bersama-sama dengan mereka Melalui penampakan tiang awat dan tiang api Apa yang kurang? Tidak ada Dari pihak Allah Tidak ada yang kurang Bahkan berlebihan Tapi Kalau demikian Mengapa mereka masih mengeluh Mengapa mereka masih bersunggut-sunggut Mencetuskan ketidakpuasan Kepada Tuhan Dan kepada Musa Apa yang menjadi problem mereka Saudara? Kalau sudah perhatikan akar dari masalah mereka Bukan karena Allah tidak mencukupkan dan memperhatikan Tetapi Diri mereka Cara mereka memandang tindakan kasih dan pemeliharaan Allah yang keliru atas kehidupan mereka Boleh dikatakan mereka kehilangan perspektif atau pandang tentang kasih Allah yang benar dan segala perbuatan Allah kepada mereka Sebaliknya Mereka melihat segala sesuatu tindakan Allah sebagai sesuatu yang harus dilakukan karena mereka berhak menerimanya Mereka berhak Mendapatkan semua keinginan dan menjadikannya sebagai bagian dari hak asasi mereka Mungkin itu pikiran mereka Jadi ketika apa yang mereka inginkan tidak terjadi Mereka berpikir Kami sudah jadi korban Bukankah di Mesir kami bisa begini, begini Bukankah di Mesir kami bisa begini, begono Tapi mengapa tidak di sini? Karena Mereka berpikir menjadi korban Maka mereka berhak Mengeluh, komplen Bersungut-sungut untuk mencetuskan ketidakpuasan mereka Dan pikiran seperti inilah yang membentuk hati dan sikap mereka terhadap Tuhan Itulah sebabnya Sebanyak apapun kasih Allah dinyatakan Sebanyak apapun pemeliharaan dan berkat-berkat Allah dicurahkan Mereka tidak pernah merasa puas Mereka merasa kurang, kurang, kurang Dan ketika mereka merasa kurang Mereka bukan hanya tidak tahu berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Tapi sekaligus Mereka komplen Dan bersungut-sungut kepada Allah Bapak Ibu Jikalau kita punya pikiran dan sikap hati seperti itu Pikiran bahwa sekalanya sesuatu berkat Allah itu adalah keharusan Bahwa sekalanya yang kita terima di dalam kehidupan ini tidak pernah cukup Untuk memenuhi dan memuaskan kehidupan kita Selalu kurang, kurang, dan kurang Maka Sama seperti bangsa Israel Kita pun bisa terjempat Kedalam sikap hidup yang Mengkomplen dan tidak puas dan bersungut-sungut Karena apa? Karena kita tidak puas Ketika kita berpikiran seperti itu Maka segala Tindakan-tindakan Tuhan dan pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi Tidak pernah akan cukup dan memuaskan kita Dengan pikiran dan sikap seperti itu Kita pasti bisa mendapatkan alasan untuk komplen Dan mengeluh dan bersungut-sungut Atas kehidupan kita Saya pernah berjumpa dengan orang seperti itu Sebenarnya tidak ada yang kurang daripada kehidupannya Serba berkecukupan Bahkan mungkin kalau kita melihat dia Kita bisa iri Suami baik, sayang keluarga Anak-anak tumbuh menjadi anak-anak sehat Dan hidup mereka baik-baik saja Tapi ibu ini merasa tidak cukup Ada yang kurang Dia tidak puas Dia tidak puas dengan kehidupannya Tidak puas dengan suamian Dia puas dengan anak-anaknya Tiap hari dia mengeluh Mengeluh dan komplen Suami serba kurang ini itu Anak-anak serba kurang begini dan berkonola Dan kehidupannya Tidak lengkap Tidak sempurna Semua serba kurang Padahal orang yang melihat kehidupannya itu Iri dengannya Tapi Yang merasa Yang diterimanya tidak cukup Setelah ditelusuri Pokok soal persoalan Bukan pada kehidupannya Bukan pada suaminya Bukan pada anak-anaknya Semua oke-oke saja Problemnya Adalah karena ia mempunyai Masa lalu yang tak pernah dikasih Dan itu memencarakan pikirannya Dan hatinya sedemikian rumah Sehingga Biarpun ia merasakan Kasih Allah Yang nyata Dan kasih dari keluarga Yang real Yang sudah dicurahkan kepadanya Dia terjebak dengan pikirannya Masa lalu Seolah Allah belum mendapatkan Kasih itu Dia tidak puas Dia merasa kurang Dan dia komplek Bapak ibu dan saudara Kita perlu melihat Dan merasakan Kasih Allah Dan sesama Dalam setiap Hentakan langkah Kehidupan kita Sehingga dengan demikian Kita dapat mengalami Kepuasan Dalam kehidupan ini Belajar untuk hidup Dalam kepuasan Karena dikasih Berarti menerima Pemberian dan anugerah Allah Dengan sudut pandang Yang benar Kepuasan yang sejati Akan terjadi Ketika kita Memandang semua Yang kita nikmati itu Bukan dari sudut keharusan Tetapi Dari sudut anugerah Yang hadir Karena Allah Mengasih kita Dan Saya mau tegaskan Hidup adalah anugerah terbesar Di antara semua Anugerah-anugerah Atau pemberian-pemberian Yang telah Allah Curahkan dalam hidup ini Hidup adalah sesuatu yang baik Karena Memang Allah memberikan Kehidupan yang baik Yang jadi masalah Bagaimana kita Memandangnya Dari perspektif apa Apakah dari Sudut pandang Betapa Allah Mengasih kita Atau sudut pandang Segala sesuatu Tidak pernah Cuk Suatu kali Seorang penulis Spiritualitas Yang bernama Richard Foster Menulis tentang Seorang ayah Yang sedang berjalan Melewati sebuah Kompleks Pertopoan Bersama dengan Anak laki-lakinya Yang berumur 2 tahun Dan anak laki-laki ini Tidak pernah bisa Diam Mudah marah Terus-menerus Berengek Mengeluh Banyak cincong Katanya Mungkin anak itu Punya kebutuhan Yang khusus Sam ayah Berjuang Dengan sabar Untuk Mendiamkan Anaknya Dan biasanya Kita tahu Anak seperti itu Apapun Cara yang dilakukan Tidak pernah Berakhir Dengan Menyenangkan Namun Sam ayah Yang dikasakan oleh Richard Foster itu Menjalankan Sebuah strategi Yang lain Ia meraih Anaknya Pengomel kecil Yang berusia 2 tahun Tersebut Memeluknya Erat-erat Lalu Mendekatnya Di dadanya Dan ia mulai Menyanyikan Sebuah lagu Cinta Secara sempurna Tidak ada Satupun Kata-katanya Yang berhirmat Ia menyanyikannya Tanpa nada Namun yang terbaik Yang dapat dilakukan Bukan Nyanyian itu Tetapi Yang membagikan Hati Aku Mengasih Aku Sangat senang Bahwa kamu adalah Anak laki-laki Kamu Membuatku Tertang Dari Toko Ke toko Ayah tersebut Terus Bernyanyi Kata-kata Yang tak Perkirama Not Yang tak Bernada Yang Aceh Anak itu Menjadi Tenang Terpesona Dengan Nyanyian Aneh Namun Indah Kedengaran Akhirnya Ketika mereka Telah selesai Ayah tersebut Pergi ke mobil Mendudukan Anaknya Di kursi mobil Dan anaknya Meraih tangan Bapaknya Seolah tidak Mau membiarkan Dia pergi Dia Menonggakkan Kepalanya Dan melihat Ayahnya Lalu berkata Nyanyikan Laki Untukku Ya Nyanyikan Laku itu Untukku Laki Ya Aku Mau mendengarkan Setiap Hari Tuhan Menyanyikan Laku Seperti itu Untuk kita Dalam kehidupan Kita Aku Mengasihimu Aku Mengasihimu Aku bangga Terhadap Muka Apakah Anda Menyadari Kasih Allah Ketika Anda Menyadari Kasih Allah Yang Allah Sudah curahkan Dalam bentuk Anugerah Dan pemberian Dalam hidup Kita Kesadaran Dan pemahaman Itu Pasti cukup Untuk Menghadirkan Kepuasan Dan rasa Syukur Kepada Allah Kita Kan melihat Kehidupan Ini Dan orang-orang Di sekitar Kita Dengan perspektif Yang berbeda Allah Selalu Menghadirkan Kasih Dan anugerah Dan anugerahnya Bagi kita Melalui Mereka Kalau kita Bisa melihat Itu Yakinlah Anda Akan puas Dengan kehidupan Anda Akan puas Dengan orang-orang Di sekitar Anda Anda Akan puas Dengan keluarga Anda Anda Akan puas Dengan pekerjaan Anda Dan Anda Akan puas Dengan semua Pengalaman-pengalaman Yang Anda alami Dan Tidak ada keluhan Tidak ada omelan Dan juga Tidak ada sumut-sumut Sebaliknya Kita akan mengalami Bahwa Hidup ini Sungguh amat Baik dan indah Untuk dijalani Dan Kita akan dipenuhi Dengan rasa Syukur yang lahir Dari kepuasan Karena kita sudah Mengalami kasih Dari Allah Dan sesama Suatu sikap Yang seharusnya Kita miliki Dan kita ungkapan Di dalam hidup Selamat Mengalami kepuasan Dan kepenuhan Di dalam hidup Karena Anda Menyadari Dan memahami Serta merasakan Secara nyata Bahwa Allah Mengasih Anda Dan bahwa Allah Sudah melakukan Kasihnya Melalui anugerah-anugerah Yang nyata Baik melalui Orang-orang di sekitar Maupun melalui Pengalaman-pengalaman Hidup Tuhan Tuhan memberkati Anda Dengan kepenuhan Dan kepuasan Hidup Mari kita ambil Satu saja Amin Amin Terima kasih telah menonton